Kabar gembira, Pertamina resmi menurunkan harga liquid petroleum gas atau LPG non-subsidi tabung 5,5 kg dan 12 kg per 22 November 2023. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengatakan penurunan harga LPG non-subsidi ini dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren kontrak price Aramco atau CPA pada periode November 2023 di mana harga satuan rupiah per kilogram mengalami penurunan. Selain itu, penurunan juga dipengaruhi oleh dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar Amerika singkat terhadap rupiah. Dengan adanya penyesuaian ini, maka produk Bright Gas dengan berat 5,5 kg menjadi 90 ribu rupiah per tabung atau turun 6 ribu rupiah. Sedangkan Bright Gas 12 kg dan LPG 12 kg disesuaikan menjadi 192 ribu rupiah per tabung atau susut 12 ribu rupiah. Bukan hanya Pulau Jawa dan Bali, penurunan ini juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya, harga Bright Gas 5,5 kg menjadi 94 ribu rupiah per tabung dan LPG 12 kg di 194 ribu rupiah per tabung untuk wilayah Sumatera dan sebagian Sulawesi. 97 ribu rupiah dan 202 ribu rupiah untuk sebagian wilayah Kalimantan. 107 ribu rupiah dan 229 ribu rupiah untuk wilayah Kalimantan Utara. Serta 117 ribu rupiah dan 249 ribu rupiah untuk wilayah Papua dan Maluku. Pertamina menjelaskan, harga jual LPG non-subsidi ini berlaku untuk harga di tingkat agen dan wilayah sekitaran pada radius 60 km dari lokasi filling plane. Sedangkan, untuk wilayah luar itu, maka akan ditambahkan biaya angkut atau ongkos kiri. Panitia Kerja atau Panjak Komisi 8 DPR RI menyempakati biaya penyelenggaran ibadah haji atau BPIH 2024 menjadi 93,4 juta rupiah. Angka ini turun dari usulan nilai awal yang diajukan kementerian agama yakni 105 juta rupiah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, AC Hasan Sadzili, membeberkan sejumlah pertimbangan yang dilakukan oleh pihaknya dalam menyemakati angka tersebut. AC menyebut, penurunan usulan BPIH dilakukan setelah pembahasan alot dalam 2 minggu rapat panja BPIH. AC menyebut, panja DPR RI mendorong perhitungan biaya haji harus berbasis pada kondisi objektif dan biaya tahun sebelumnya dengan memperhatikan inflasi di Arab Saudi, penyesuaian mata uang dolar dan rial Arab Saudi, serta penyesuaian harga beberapa komponen lainnya. AC menyebut, sebagian besar anggota Komisi 8 DPR RI mengusulkan pembayaran biaya haji dengan proporsi 60 persen dibayarkan langsung jemaah dan 40 persen ditutupi dari nilai manfaat. Artinya, per jemaah diperkirakan akan membayar rata-rata 55 hingga 56 juta rupiah. Papua kini memiliki pabrik gas raksaksa. Presiden Joko Widodo langsung meresminkan proyek strategis nasional kilang gas alam cair LNG Tangguh Trend 3 di Teluk, Bintuni, Papua Barat. Proyek tersebut dibangun dengan investasi 4,83 miliar dolar AS atau setara 75 triliun rupiah. Dengan peresmian ini, artinya kilang LNG Tangguh menjadi pabrik gas terbesar di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut, proyek LNG di Kabupaten Teluk, Bintuni, Provinsi, Papua Barat tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi gas Tangguh menjadi 11,4 juta ton per tahun. Jokowi pun mengapresiasi investasi baru tersebut karena mampu menyerap tenaga kerja di Papua dan juga Papua Barat. Pada kesempatan tersebut, Presiden sekaligus melakukan groundbreaking pengembangan tiga proyek lain di Papua Barat yang merupakan bagian dari proyek hulu minyak dan gas beserta turunannya, yakni proyek Carbon Capture Utilization and Storage Ubadari dengan potensi kapasitas penyimpanan karbon dioksida hingga 1,8 gigaton. Kemudian, proyek hilirisasi Blue Ammonia dengan rencana produksi 875 ribu ton per tahun serta proyek lapangan asap Kido Merah dengan cadangan gas 2.244,45 bilion of standard cubic feet. Seruan boykot produk pro-Israel masih terus menggema di beberapa negara, termasuk negara-negara Arab. Dampaknya mulai terasa di Cairo, Jordania, Kuwait hingga Maroko. Beberapa perusahaan yang menjadi sasaran seruan boykot ini dianggap mengambil sikap pro-Israel. Beberapa lainnya diduga memiliki hubungan bisnis dengan Israel atau melakukan investasi. Seorang pegawai di kantor McDonald's Mesir mengaku penjualan restoran makanan cepat saja itu anjlok 70% pada Oktober hingga November dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, di Jordania, warga yang mendukung seruan ini masuk ke gerai McDonald's dan Starbucks dan mengajak pembeli beralih ke tempat lain. Selain itu, seruan boykot juga ditujukan pada merek deterjen yang digunakan tentara Israel. Di Kuwait, tujuh cabang Starbucks McDonald's hingga KFC hampir semuanya telah kosong. Di Rabat Ibu Kota Maroko, seorang karyawan di cabang Starbucks mengatakan jumlah pelanggan menurun secara signifikan pada pekan ini. Bank Sentral Turki menaikkan suku bunga utamanya yang merupakan acuan suku bunga repo satu minggu sebesar 500 basis poin menjadi 40%. Ini dilakukan saat Turki masih berupaya memerangi inflasi dan jatuhnya nilai mata uang lira. Kenaikan tersebut dua kali lipat dari ekspektasi para ekonom. Mereka memperkirakan kenaikan sebesar 250 basis poin. Analisis dari Blue Bay Asset Management Timothy As menilai aksi Bank Sentral ini menandakan keseriusan dalam memerangi inflasi. Keputusan Bank Sentral ini menyusul serangkaian kenaikan suku bunga yang menyakitkan bagi masyarakat Turki. Seiring dengan upaya negara tersebut untuk membalikan inflasi yang meroket. Saat ini, inflasi di Turki mencapai 61% pada bulan Oktober. Selain itu, mata uang lira juga telah melemah selama beberapa tahun terakhir. Sementara, lira dipedagangkan pada level 28,873 per dolar Amerika Serikat. Lira turun 35% terhadap dolar sepanjang tahun ini. Lira telah kehilangan lebih dari 80% nilainya terhadap dolar selama 5 tahun terakhir. Ini sebagian besar merupakan akibat dari kebijakan moneter longgar yang dilakukan oleh pemerintah Ankara. Terima kasih telah menonton!